Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, dari Sinfonia Musik dan ini adalah Fantech Groove Aurora TWS paling baru dari Fantech Audio Langsung aja kita bahas Musik lover, Fantech selalu ngeluarin produk-produk yang menarik Beberapa waktu yang lalu, kita sempat nge-review produk-produknya dan gue selalu suka dengan produk-produknya Nah, kali ini mereka ngeluarin Fantech Aurora yang kata gue ini keren banget sih terutama di desainnya, nanti kita bahas ya Yang pertama kita akan bahas, fitur sama spec-nya dulu Pasti musik lover pengen tau kan, harganya, karena itu yang paling penting Harganya itu dibanderol Rp 299.000 Jadi termasuk yang sangat affordable Untuk fitur yang pertamanya, sudah support Smart Control App dan di sana kita bisa atur EQ atau equalizer-nya Transparent Design Jadi kalau musik lover nanti lihat, desainnya itu yang bening-bening transparan Keren abis dah Sudah support Touch Control, Ergonomic Fit, ada RGB Illumination-nya alias lampu RGB yang keren Sudah support IPX4, Sweet and Splash Resistant Endless Comfort alias nyaman banget Ada ANC mikrofonnya musik lover Touch Control dan Voice Assistant Ada Low Latency Mode atau Gaming Mode-nya Support USB Charging Bluetooth yang digunakan 5.3 Daya tahan baterainya, untuk buds-nya 5.5 jam Dan case-nya bisa sampai 35 jam Dan bisa stand-by sampai 180 jam Untuk spec dan paket penjualannya Musik lover, untuk kelas harga Rp 200.000-an ya Rp 299.000 Menurut gue, Fantech Groove Aurora ini termasuk yang cukup lengkap Sudah ada aplikasi, itu termasuk yang penting banget Sudah IPX rating Kemudian ada ANC mic Itu poin-poin yang penting Karena itu gue kasih poin 7.5 untuk fitur dan speknya Sekarang kita masuk di desain sama build quality-nya Untuk case-nya musik lover ini bentuknya kotak Nah, gue dapatnya yang hitam sama yang putih transparan Nah, gue lebih suka yang putih transparan nih Desain kotaknya, kerasa modern, futuristik banget Finish-nya rapih Kemudian orientasinya ini horizontal ya Bagian ke atas case-nya itu yang transparan, bening Jadi kita bisa lihat bagian dalamnya Kemudian di tengah-tengahnya itu ada kayak buletan Yang posisinya itu pas di atas lampu RGB-nya Kemudian di bagian depan ada USB-C charging-nya Di bagian bawah, bagian dasarnya itu juga ada plastik transparan Jadi kita bisa lihat bagian bawah buds-nya Kemudian di situ juga ada tulisan Fantech Groove Aurora True Wireless Sedangkan untuk cara buka case-nya itu seperti ini musik lover Nah, di bagian dalam case-nya ini yang keren banget Bagian dasarnya itu warna putih Ya, karena gue dapat yang putih kan ya Kemudian ada lampu RGB-nya yang bisa berubah-ubah warnanya Ini keren ambis Terus ada buds-nya Dan ada tulisan Fantech di bagian atasnya Sedangkan untuk buds-nya Ini bentuknya yang ada tangkainya musik lover Desainnya itu sama kerennya sama kayak case-nya Finishing dan desainnya juga sama Modern, futuristik, warna putih, dan transparan Yang kita bisa lihat di bagian tangkainya itu ya Yang kayak face-plate-nya itu Kita bisa lihat kayak chipset-chipsetnya gitu Nah, bagian situnya juga itu merupakan navigasinya Menurut gue ini keren abis sih Jarang ada TWS yang bikin transparan-transparan gini Ini gue suka banget Di bagian atas tangkainya itu ada logo Fantech-nya Sedangkan di bagian sebelah dalam dari tangkainya Ada indikator lampu Ada charging copper Dan marking L atau R Sedangkan bagian shell-nya itu bentuknya kayak biji melinjo yang bulat-bulat gitu Warnanya putih polos Ada fan di dekat nozzle-nya Sedangkan nozzle-nya sendiri itu bentuknya yang pendek Dan agak unik nih Bornya bentuknya lonjong Kemudian filternya warna hitam Bentuk mesh atau jala Untuk eartips-nya Karena bornya lonjong Jadi harus eartips yang sesuai dengan TWS ini Yang memang bentuknya lonjong Kemudian bentuk nozzle-nya agak pendek Bahannya Eartips-nya ini dari bahan silikon Kerasa cukup lembut Musik lover Untuk desainnya sama build quality-nya Terutama desainnya ini cakep banget Gue suka banget karena warna-warna transparan Kemudian ada RGB-nya yang bisa berubah-berubah warna Terus kalau gue pegang Apa ya Bahannya itu kan dari plastik ABS Itu kerasa cukup solid Dan gue suka banget nih dengan desain sama build quality-nya Karena itu gue kasih poin cukup tinggi Untuk desain sama build quality-nya Gue kasih poin 8,5 Sekarang kita cek connectivity-nya Alias pairing sama latensinya Nah untuk pairing awal Itu mudah banget Mungkin karena udah pake bluetooth 5.3 kali ya Begitu kita keluarin di case Kita sudah bisa deteksi dengan device kita Bluetooth-nya ini Dan langsung bisa di pairing loh Terus kalau kita mau pindahin ke device lain Itu juga cepat banget dan sangat mudah Sedangkan untuk latensinya Ini gue gak ada masalah Plus ini kan ada gaming mode-nya ya Jadi Semakin gak kerasa lagi ada latensinya Yang mau main game Nonton film Ini kerasa aman sekali sih Karena itu Untuk konektivitasnya Gue kasih poin 8 Sekarang kita cobain fitting-nya Musiclover Untuk fitting-nya Di kuping gue ini cukup nyaman loh Snack-nya dapat Kemudian isolation sama siling-nya Juga di kuping gue enak Dan kerasa kedap Plus steady juga di kuping Kalau kita pake lama-lama juga Masih enak Masih nyaman Dan ini kerasanya ringan di kuping Jadi gak berat gitu Dipake lama-lama Untuk fitting-nya Ini karena di kuping gue cukup enak Gue kasih poin 7,5 Sekarang kita cobain mic-nya Musiclover Musiclover ini adalah rekaman mic Dari Pantek Groove Aurora Dan ini adalah rekaman mic Dari kamera langsung Ini adalah rekaman mic Dari Pantek Groove Aurora Dan ini adalah rekaman mic Dari kameranya langsung Menurut gue Kualitas mic-nya Masih oke kok Terutama ENC-nya Musiklover Tadi dengerin ya Kualitas dengan mic TWS ini Plus Kalau kita rekam langsung Dari kameranya Untuk tuning suaranya sendiri Memang sih gue rasa Sedikit agak artificial Tapi masih cukup oke kok Masih cukup jelas Suaranya Untuk itu Untuk kualitas mic-nya Gue kasih poin 7 Musiclover sekarang kita masuk Ke sound quality-nya Arah suaranya nih Menurut gue Ini cenderung agak V-shape sih Safety alias aman Nah tuning-nya ya Bass-nya tipikal Yang cukup berbody Cukup tebal Cukup deep Plus Dengan impact yang bagus Ya kerasa panci gitu Terus yang gue suka Bass-nya juga cukup gesit loh Sedangkan untuk mid-nya Ini kerasa memang Agak sedikit mundur Ya kalau kita dengerin Vokal Memang kerasa agak di belakang Dan yang gue notice Vokalnya itu Kerasa luas banget Sedangkan untuk treble Atau high-nya Ini tipikal yang open Airy Nggak ada rasa kayak Mendem-mendemnya Ya extend lah Treblenya Tapi nggak sampai pedes kok Untuk gaming mode Yang gue suka TWS ini ternyata Tidak terlalu banyak perubahan Jadi antara music mode-nya Sama gaming mode-nya Itu tuning suaranya Masih agak mirip Overall nih Untuk tuning suaranya Gue bisa bilang Ini cocok sama berbagai genre Alias ini masih termasuk All-rounder Sekarang kita cek Teknis suaranya Masih clever Untuk teknis suaranya nih Di kelas 200 ribuan Mikro detail Oke Bisa kedengeran dengan jelas Ya Detail-detailnya dapet gitu Terus Clarity juga masih oke Ya masih jernih Masih clear Resolusi suaranya Masih cukup oke juga Ya teksturnya masih bisa Kita dengarkan Digambarkan dengan baik Masih oke lah Untuk soundstage-nya nih Sekarang music lover Terus terang gue pribadi Agak sedikit Butuh effort nih Untuk nentuin Positioning Sama pinpoint-nya Untuk soundstage-nya Karena yang gue rasakan 3D imaging-nya itu luas banget Lega banget Jadi efeknya Kita agak Susah untuk fokusin Suaranya Ya mungkin mereka Memang pengen bikin Efek Jadi kayak Surround gitu Kayak 3D imaging yang lega banget Mungkin seperti itu sih Pengennya gitu Sedangkan untuk Separasi instrumennya Cukup oke Cukup kepisah-pisah Ya Dan gue gak ngerasa Ada yang numpuk Untuk transient Ini cukup oke Cukup presisi Responsif Dan cukup cepat Sedangkan dynamic range Untuk suara kecil Masih Terdengar dengan jelas Ya gak ada frekuensi yang hilang Untuk suara keras Masih cukup oke lah Masih cukup kekontrol Cuman memang Kalau kita Full volume Itu kerasa banget Bassnya itu agak di boost gitu Untuk noise floor-nya Kerasa Cukup bersih Clean Bisa gue bilang Ini black background Untuk kegiatan entertainment lain Seperti main game Sama Nonton film Gue juga cobain TWS ini Dan gue cukup suka Terutama untuk nonton film Nonton film action ini Dapat banget Karena memang tuningnya Kan gitu ya Rambolnya gede Bassnya gede Tebel Dan cukup cepat Jadi nonton film action Itu Kerasa apa ya Kayak dramatik banget gitu Filmnya Nah kalau untuk nonton Film-film drama Ini masih cukup oke kok Cuman memang Cuman memang kerasanya Vokalnya Jadi agak kerasa luas Sedangkan untuk main game Main game Kayak mobile legend Ya moba gitu Ini oke kok Jadi tuningnya kan Lebih warm gitu V-shape Tapi cenderung agak warm Karena bassnya gede kan Dan mobile legend Cenderung agak bright Jadi masuk gitu Jadi gak pedes di kuping Plus Ini kan separasinya cukup bagus tuh Jadi kalau ada war War gede itu di mobile legend Karakter masing-masing hero itu Kedengeran Percakapannya dia Basic attacknya Skill-skillnya Ya ultinya Itu kedengeran dengan jelas Sedangkan untuk game fps Kayak PUBG Gue ngerasa Ya kayak Kita bahas soundstage Sama 3D imagingnya Ini kerasa kayak gede banget 3D imagingnya Jadi kayak luas banget Jadi gue sedikit agak Perlu effort Untuk nentuin positioning Sama pin pointnya Untuk latensinya Aman banget Untuk main game Ya ini termasuk yang Ya loh latensi lah Gue bilang ya Kesimpulannya musik lover Fantech Groove Aurora ini Untuk TWS harga 200 ribuan Ini cukup menarik sih Dia punya kekuatan utama Itu kayak Yang pertama Itu yang sangat-sangat Kerasa itu Desainnya ini keren babis Ya ada RGB nya Transparan-transparan Bening-bening gitu Jadi oke banget Itu tampilannya Plus Yang gue juga suka Koneksinya yang cukup cepat Dan latensinya yang kecil Dan tentu saja Yang paling penting Aplikasi Biasanya kan jarang Yang ngasih aplikasi tuh Tapi menurut gue nih TWS-TWS jaman sekarang Itu wajib Selalu punya aplikasi Karena kalau ada aplikasi Kita bisa customize Suara-suaranya Kita bisa customize Navigasinya Dan macam-macam gitu Jadi kalau ada aplikasi Ini pasti bagus Dan Fantech ini Punya aplikasinya Ya kira-kira Kayak gitu sih Review gue hari ini Itu semua sih pendapat gue ya Paling bagus musik lover Harus cobain sendiri Audisi sendiri Dan pastikan musik lover Selalu percaya sama kuping sendiri Kayaknya itu aja sih Dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk Nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax